Bersama bakal calon wakil Bupati Kabupaten Kediri, Tomi Ariwi Bowo, dan para pendukungnya, bakal calon Bupati Kediri, Wisnu Wardana, kembali mendatangi Polda Jatim untuk melaporkan KPUD Kabupaten Kediri ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT. Kedatangan calon Bupati Kediri dari jalur independen ini dengan membawa foto saat dirinya bersama tim pemenang menuju KPUD Kediri serta menyerahkan setumpuk berkas untuk pencalonannya. Mantan Ketua DPRD Kota Surabaya ini merasa dipecundangi oleh KPUD Kabupaten Kediri dengan tidak meloloskan dirinya dalam seleksi calon Bupati Kediri dari jalur independen. Menurutnya KPUD sudah bersikap sewenang-wenang karena selama ini sudah menyerahkan hard copy dukungan 125 ribu orang sebagai syarat pencalonan. Selain itu, Wisnu menuding KPUD Kediri telah mengubah berkas yang telah diajukan tim Wisnu Tomi di KPUD Kediri sehingga dalam verifikasi pasangan dari jalur independen dinyatakan tidak lolos oleh KPUD Kediri. Dari KPUD Kediri, bukti berupa hard copy dukungan yang sudah diserahkan dinyatakan tidak lengkap dan tidak lolos dalam verifikasi pencalonan Bupati Kediri tahun 2015. Namun menurut Wisnu, data yang dinyatakan tidak lengkap dalam pencalonannya oleh KPUD Kediri, Wisnu menuding ada pihak yang telah mengubah seluruh berkas yang telah diajukan. Ya, karena sesuai arahan polda kemarin kan bahwa sesuai dengan aturan itu kita harus melalui Bawasu dulu. Bawasu sudah kita lewati dan kemudian sudah dilayuti oleh panwasli Kabupaten Kediri dan hasilnya mereka mau beri bekasannya. Dan hari ini kita melaporkan kepada polda kaitan dengan kejahatannya. Karena kejahatan sampai sekarang orang-orang ini belum disinggung. Dan pada kenyataannya KPUD Kediri telah melakukan penggelapan dan pemalsuan daripada berkas dukungan. Dan ini kita buktikan bahwa sejak awal kita menyerahkan itu, dos yang kita pakai itu adalah dos kecil-kecil. Sebelumnya, Bacabup Nisnu Wardana dan Bacabup Tomi Ari Bowo setelah mendatangi kantor SPKT untuk melaporkan. Namun laporan tersebut belum bisa diterima pihak SPKT. Karena masih ada petunjuk tahapan prosedur yang harus dilakukan untuk memperkuat bukti pelanggaran yang dilakukan KPUD Kediri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.